Hai teman-teman, kembali lagi di podcast 15 menitan, podcast di mana kita membahas beda-beda unik bersama dengan teman-teman yang sedang berjuang demi masa depan mereka dan juga masa depan Indonesia. Pada kali ini ada aku, Nia, dan juga ada rakan aku, Stefan. Halo. Nah, di sini kita akan menemani kalian dalam percalauan 15 menit ke depan. Dan tentunya saat ini juga kita kedatangan tamu yang menarik, Nia, ada tamu kita, yaitu Kak Jenny. Halo Kak Jenny. Hai Jenny. Hai. Lucu banget nih, kita five-year-old sekarang ini ya, lagi gemes-gemes gitu, karena Kak Jenny dari Korea University, teman-teman. Kita udah selalu banyak yang itu tau, udah selalu banyak yang request buat. Request. Kita sedang berusaha untuk mencari siapa yang mau dia ngobrol di podcast kita, untuk ngobrolin soal Korea. And then we found her, so thanks to her, finally we could talk about Korea here. Senang banget, tapi mungkin buat teman-teman yang masih penasaran nih, siapa sih Kak Jenny itu, boleh dong perkenalkan diri kamu, nama kamu siapa, terus juga kuliahnya. Di mana, jurusan apa, dan sekarang lagi apa aktivitasnya. Oke, halo, aku, nama aku Jenny Shia, biasanya ya, panggil Jenny juga bisa, panggil Jane juga bisa, semarang, apapun. Nah, sekarang aku lagi, ya, aslinya sudah lulus dari Korea University, aku kemarin ngambil judusan Biosystem and Biomedical Science. Nah, kesibukannya sekarang, baru selesai foto graduation. Congratulations. Iya, lucu banget loh, kemarin aku ngeliat fotonya. Thank you. Iya, kalau nggak sama-sama. Itu berarti, kamu kuliahnya berapa tahun di Korea University itu? Empat tahun. Empat tahun, ya? Aku ngebayangin, kayak kamu empat tahun kuliah dalam bahasa Korea, suka mau ngomongin Biomedical and Biosystem Science or anything itu. It should be hard, but first of all, congratulations that you made it this far, ya. Yay, makasih. Mungkin buat teman-teman juga yang belum tahu, kemarin Jenny sempat juga menjadi contributor di salah satu post-nya di Aberdeen Indonesia. So, just check our Instagram at Aberdeen.id, dia punya reels lucu banget tentang kehidupannya di Korea. Itu kayak yang membuat kita ngilih, kayak, kenapa hidup kita nggak bisa seestetik gitu? Sangat hidupnya. Itu estetik, ya. Aku menurutnya, eh, biasa aja. Ya, kamu tiap hari nggak itu? Iya, bisa jadi. Oke. Mungkin kita bisa cerita-cerita awal soal gimana sih kamu akhirnya sampai Korea gitu kan? Karena banyak orang sekarang, apalagi Korea lagi booming-boomingnya kan soal, ya mungkin bisa bilang soal edukasi sistemnya lah, mungkin soal scenery-nya, soal kehidupannya, atau mungkin soal K-pop-nya. Jadi banyak orang yang kepingin banget kuliah di Korea. Dan kamu kan salah satu orang yang berhasil menyelesaikan studimu di Korea juga, karena sekarang juga masih punya impian untuk mungkin melanjutkan atau gimana, nanti kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi. Tapi, kamu dari awalnya gimana sih kalau kamu bisa akhirnya kepikiran buat kuliah ke Korea? Ya, dulu itu aslinya ya sama kayak semua orang pada umumnya kan selesai SMA, masa SMA itu pasti kan orang-orang pasti nanya kayak, oh kamu mau kuliah di mana, mau kuliah jurusan apa, gitu-gitu. Nah, kalau aku mulainya kayak aku terbuka kayak apapun, apapun itu, negara dimanapun itu, tapi aku tahu kayak aku pengen sekolah sesuatu yang berhubungan sama bio. Dan dulu itu awal-awalnya kayak bimbang kayak, mau nutrisi, mau farmasi, mau iki, mau itu, gitu. Tapi, terus kayak, tiba-tiba kayak muncul kayak, satu saat itu kayak muncul kayak, oh mau belajar tentang hanker, gitu. Mau belajar tentang hanker sama belajar tentang stem cell. Itu idari mana itu munculnya? Mau yang agak buduh atau agak pintar? Dua-duanya boleh. Dua-duanya boleh. Yang mana dulu? Yang pintar dulu deh. Yang pintar dulu, oke. Yang pintar dulu. Itu, gelanya saatnya, ya itu tahu. Maksudnya, banyak yang selalu kayak, dengar dari samping-samping kayak, banyak yang sakit kanker, terus tiba-tiba kayak meninggal, gitu. Terus kayak, oh apa, kayak gini. Terus lihat dari news, kayak gitu-gitu. Terus abis itu kayak belajar di sekolah kayak, oh kanker, oh IC, gitu. Itu yang maksudnya terus tiba-tiba timbul kayak, eh, timbul kayak, maksudnya kayak, oh kenapa kok gak ada sih bisa? Kayak bener-bener, oh gak bisa ilang gitu loh kanker, gak bisa disembuhin, kenapa? Terus kayak disitu kayak muncul kayak, oh ya, why not? Kayak menarik, gitu. Halo, Del. Thank you for listening to our podcast. Would you help us go by clicking the subscribe and notification button? Please. Thank you. And now back to the episode. Tadi kamu udah ngomong soal alasan pintaunya nih, emang kamu ingin katanya, aku ingin menyembuhkan orang yang kanker yang sekarang masih belum bisa disembuhin gitu kan. Tapi tadi kamu ngomongnya ada satu alasan lagi nih, alasan apa nih yang satunya? Alasan, alasan, ini kayak, maksudnya kalau orang denger ya, agak sadak bodoh gitu. Tapi ini kayak, itu alasan yang kenapa kayak aku bener-bener masuk, mau pingin masuk ke Giyo. Itu pernah ada, maksudnya pernah nonton ini gak? Naruto. Naruto yang Shimbuden. Ternyata sih, cuman gak ngikutin banget, tapi oke. Gak, gak semua. Ada setau ya. Gak tau. Pokoknya dia, dia di awal-awal gitu, dulu itu aku nonton banyak anime maksudnya. Tapi terus dulu pas kecil gitu, sekitar SMP gitu, nonton yang bagian awal-awal Naruto Shimbuden itu. Ya pokoknya ada, ada satu adegan kayak, pokoknya sakit. Orangnya sakit, terus harus kayak mau nyembuhin gitu tuh. Nyembuhin yang sakitnya itu, kayak orangnya tuh nyembuhin, maksudnya di lab. Jadi ceritanya tuh di lab gitu. Terus tuh, kayak dia kayak netas-netas sesuatu, terus habis itu toksiknya ilang. Terus aku kayak, wow, disana kayak, wow, luar biasa kayaknya. Kayak gitu. Kayak gitu, tadi kayak, aku mau kayak gitu. Kayak gitu, kayak gitu. Kayak masuk keren sorong. Terus mulai dari situ, terus. Nah itu, itu titik awalnya dari situ sih. Aku liat kayak, luar biasa. Aku kayak keren sorong sih. Ini keren deh. Kayak gitu. Terus kayak, terus sesuatu baru kayak, oh ya. Oh, kanker. Oh, I see. Oh, oh. Kayak gitu. Terus mulai-mulai, terus sesuatu mulai dari situ. Kayak gini, terus sesuatu ya, di Korea University ini, ya dia cuman di program description-nya, program description-nya itu dia bilang kayak, oh, bisa belajar tentang ganker sama stem cell secara dalam. Dan kayak gitu. Terus aku kayak, oke. Tepat sekali. Kayak gitu. Oke. Jadi emang sejak kamu SMA emang udah yakin kalau kamu mau ke Korea? Enggak sih. Itu awalnya cuman kayak, oke. Jadi nemuin, Pak. Ini saya kira SMA pas awal-awal itu kayak nemuin. Oh, ya ampun ini keren sara programnya gitu tuh. Aku mau masuk sini gitu. Terusnya liat-liat lagi. Waduh, ini kayak peringkat dua atau tiga-nya Korea. Jadi seluruh universiti di ranking universiti di Korea itu dia peringkat dua atau tiga. Selalu ganti-ganti sama yang C gitu. Terus saya kayak, yang bener aja, ya aku masuk ini. Terus saya bilang, ya sudah, lepas. Cari yang lain gitu. Kayak gitu sih. Oke. Terus ketika kamu mikir buat cari yang lain tuh, kamu memutuskan untuk kemana sebelum kamu akhirnya ke Bali Korea sekarang? Itu dulu soalnya, itu dulu soalnya kan aku ada Goko. Nah, Goko-Goko itu sekolah di Jepang. Lewat, dapat beasiswa yang next. Terus habis itu sekolah di Jepang. Nah, terus ya di situ aku kayak, ya sudah jalannya sudah terbuka, sudah ada. Ya, kenapa nggak diikuti? Oh, oke. Untuk beasiswa Max gitu. Terus habis itu, tapi nggak keterima. Jadi, pindah. Jadi, aku pengen tahu soal gimana kamu memutuskan kayak tiba-tiba pindah gitu. Oke, kamu bener-bener udah nyiapin buat Jepang gitu kan. Kamu nyiapin buat, apa namanya, persiapan besoknya. Yang dimana kan juga Max itu kan salah satu besok paling komplektif juga kan ya. Buatnya satu. Apalagi di Indonesia kan juga banyak orang kepengen masuk, dapetin beasiswa Max. Dan kamu tiba-tiba setelah menyiapkan lama nggak dapet, terus tiba-tiba kamu memutuskan untuk banding setiap ke Korea gitu. Itu dari mana tuh? Tiba-tiba kamu kepikiran, yaudah aku Korea aja gitu. Itu soalnya, aslinya kan gini ya. Biasiswa Max itu kan ada satu tahun sekolah bahasa. Dan satu tahun sekolah bahasanya itu, aku di situ kayak pikir, kalau aku dapet ini, anyway, aku kan belajar di bahasa Jepang. Di Jepang. Terus kayak apa? Aku belajar Jepang di Indo. Maksudnya di Surabaya, aku belajar Jepang nggak yukon. Anyway, aku kan belajar lagi di sana satu tahun ya. Ya maksudnya bisa sih ya, biar lebih gampang nantinya gitu tuh. Tapi aku kayak, tapi kenapa aku harus kayak gitu? Kalau aku bisa belajar yang lain, ya why not gitu. Tapi kemarin itu sambil nunggu. Sampai hari kan ujian. Saya seingetku ujiannya kayak sekitar Juni atau apa gitu. Aku ujian, terus itu interview, rasanya interview, terus nunggu pengumumannya itu kan lama. Sampai Desember atau gimana. Nah, pas itu aku berangkat ke Korea untuk kayak, eh, whatever, kan deket. Maksudnya kan, deket sama Jepang juga, terus mirip-mirip juga tuh. Sudah, belajar aja. Terus, eh nggak keterima. Terus, ya sudah, lanjur di Korea. Terus, ya sudah, daftar. Ini lucu sebenarnya. Jadi kayak, sebenarnya sampai ke Korea itu juga tidak diniatkan dari awal tau berarti. Kayak kalau ke Jepang, terus udah sampai ke Korea, terus tiba-tiba sedihnya nggak keterima di Jepang, terus ya sudah lanjutannya ke Korea gitu kan berarti. Iya, iya. Maksudnya itu kayak mepet-mepet sih. Itu pas, kayak, bener-bener kayak pengumuman, terus habis itu, itu deket sama tanggal aku berangkat. Tapi anyway, aku pas berangkat itu, pas hari aku naik pesawat itu, aku sudah tahu kalau aku nggak keterima. Oh, oke. Soalnya, awalnya kayak, pengumuman awalnya di list deadline-nya itu, dia bilang, dia bakal pengumuman sekitar November. Kalau keterima atau nggak keterimanya. Tapi, entah kenapa dia, kayak dia pengumuman itu kayak, kayak, deket Paul, kayak dua minggu atau satu minggu setelah interview-nya. Dan itu kayak, setahun-tahun sebelumnya itu kayak nggak pernah. kayak gitu. Dulu, Koko pun kayak nunggu lama, gitu. Sampai baru ketahuan, kayak dia keterima, gitu. Baru tahu, dapat pengumuman kalau dia keterima. Jadi, ya itu sudah, ya sudah, ya itu sudah memang, memang jalannya. Memang jalannya kayak gitu. Ya, memang jalannya ya, ya sudah. Jadi, kamu, kamu udah di Korea nih sekarang keadaan. Kamu bilang, yaudah. Mari kita fokuskan untuk daftar, udah di Korea gitu. Karena kamu dulu, ya kamu kan mendaftarnya di Korea University kan. Itu kan sesuatu yang emang kamu dulu kepingin. Cuman kamu dulu bahkan nggak yakin, kamu bisa keterima apa enggak di sana sebelumnya. Tapi kamu daftar aja. Terus, waktu kamu keterima, itu gimana ceritanya kok? Perasaanmu gimana pertama kali kamu dapat kabar kalau kamu bisa diterima di salah satu universitas terbaik di Korea? Iya, itu kayak, nggak salah, tapi kayak gendai ya. Tapi kalau, kalau salah ini, pasti kayak, wah ini, kayak, maksudnya, terus naik tinggi, terus dijaduk, nah, kalau misalnya, kalau misalnya, salah gitu. Iya, kayak, waduh, kayak, makanya ngecek balik, ngecek balik, ngecek balik. Tapi ya, maksudnya, itu kayak, bener-bener, aku ingat salah sih, itu aku, lagi belajar topik di library. Itu bahkan bukan library-nya, library-nya universitas lain. Salah aku kan, sekolah bahasanya di universitas lain. Terus, aku sekolah itu, di library situ, itu rasanya dingin, terus kayak, apa? Wess dingin, gelap. Makanya gitu, sama temanku gitu, terus habis itu, keterima, kayak, wess inggunae, balik lagi, refresh, 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 gitu. Iya, sorry. Itu sih. Iya, berarti emang, jalannya di situ sih, Kak Jen. Kalau, kalau misalnya nih, udah sampai ke Korea, pas itu gak, keterima di Korea University, mungkin kayaknya, udah balik lagi ke Indo ya, Kak ya. Tadak kayak di Jepang gak keterima, Korea gak keterima. Tapi, keren sih Kak, maksudnya bisa masuk ke Korea University itu sendiri. Nah, boleh gak sih Kak, kayak share gitu, kayak, gimana sih persyaratan mendaftarnya, terus juga sistemnya kayak gimana, apalagi kan, daftarnya juga di Biosystem dan Biomedical Science yang jelas-jelas, bahasa medis aja Indonesia udah susah, apalagi ini pakai Korea. Itu kayak pasti ada language barrier-nya gak sih? Ya, menurutku ya gini, language barrier itu, pasti ada. Walaupun pakai Inggris pun, sepasti-pasti kita pun pakai Inggris, gak akan terkait native tuh. Kita Indo aja kadang-kadang masih susah gitu, Hancur yang masih tanya kalau itu. Ya, ya, walaupun Inggris pun kayak susah, Indo pun aja susah gitu. Jadi, apa menurutku, kalau aku sih mindset-ku, pasti ada language barrier, pasti, pasti ada, jadi, ya sudah, kita coba semampunya, kalau gak bisa ya waste gitu. Itu mindset-ku sih. Kalau gitu. Dulu, kalau, kalau ceritanya kayak lucu gitu, aku seling kayak ngomong kayak, ada kelas yang datang juga, atau gimana itu. Lalu, ujian-ku tuh, kelas-kelasnya banyak di Korean. Jadi, kadang-kadang ada profesor yang kayak baik hati, dan tidak sombong, itu kadang kasih. Tesnya dalam Inggris. Jadi, kayak, kalau kita minta, boleh gak tesnya dalam Inggris gitu, kadang dikasih gitu. Tapi, kadang ada yang gak ngasih gitu. Jadi, semuanya kita, semuanya in Korean, tapi itu selalu banyak lagi tuh, jawabnya boleh in English or not. Kadang-kadang ada profesor kayak, oke, terus ngenain. Tapi, ya sudah. Ya kalau aku kepetet, waktunya gak bisa nulis, ya tetep nulis Inggris lah. Masuk aku kosongin. Walaupun, walaupun si profesor ini ngomong, gak boleh ya. Boya, ya. Harusnya, ya. Kenapa? Tapi itu maksudnya, emang kayak, kita sebenarnya gak bisa expect gak sih, kalau kita bakal bisa pakai bahasa Inggris. Karena emang, officially kan, course-nya in Korean kan. Tapi, maksudnya kalau misalnya, kepepetnya, kepepetnya, in those cases, kayak ada, ada option which you could write in English gitu kan. Terus, kalau, mungkin untungnya juga, soalnya punya aku kan, science tuh. Jadi, anyway, buku aslinya yang mereka pakai itu, semua, Inggris yang ditranslate ke Korean. Jadi, kalau mereka belajar pakai Korea, ya aku pinjam buku yang Inggris. kayak bahasa Inggris. Lifehack teman-teman, itu yang masih, yang tidak ada bahasa Inggris, silahkan cari versi bahasa Inggrisnya. Oke. Terus, kalau misalnya, bukunya gak ada gitu. Harus download PDF gitu. Tapi PDF-nya gak ada. Terus, kan, harus ada bukunya tuh. Maksudnya, masa aku beli ya? Suruh, aku itu, apa, register di, library, suruh library yang beliin bukunya. Terus, dibeliin, terus aku pinjam. Terus aku pinjam selama satu semester. Tuh, itu adalah memanfaatkan sistem yang ada. Bagus. Iya. Oke. Terus selama, hanya karena mendapat masuk ke suatu jurusan yang emang kamu kepingin dari dulu kan, Biosystem and Biomedical Science. Mungkin kamu bisa cerita dikit gak ya, sebenarnya, yang kamu pelajari di sana tuh apa sih, kayak, mungkin mata kuliahnya apa aja, kemudian, apa sih goal dari jurusan ini sebenarnya? Ini sih, kalau secara gampangnya, itu kayak, persis sama kedokteran, tapi tanpa kayak praktek-praktek, dan ketemu segala, kayak, semua teorinya sama. Tapi kalau misalnya kedokteran, kan mungkin dia praktek, terus-terus belajar kayak ketemu pasien, dan lain-lain, surgery, dan lain-lain, gitu kan. Tapi kita gak ada yang dikit. Jadi semua teorinya persis kayak kedokteran, tanpa praktek gitu. Dan lebih fokus ke research. Jadi ilmu kedokteran, tanpa pasien intinya. Ya, dan plus research. Oh, cool, cool, cool. Tapi kayak basicnya, berarti sama aja ya, kayak kalau beliau semua tubuh manusia, kemudian obat-obatan juga, berarti. Itu mungkin alternatif gak sih, buat teman-teman yang kepingin kedokteran, tapi, tapi males berusaha dengan pasien. Ya, lelah ketemu orang, yes. Benar sekali. Tapi, bagaimana kamu menemukan itu? Kamu kan sekarang udah lulus ya, berarti aja, kamu bisa cerita banyak mungkin dari pengalamanmu, gimana pengalamanmu kulit di jualan ini? Kayak, is it really as interesting as you hope it would be? Atau kamu mungkin, kadang-kadang juga membosankan, bagaimana kamu menemukan itu? Kursenya sendiri, menurutku, aku asik. Aku enjoy sih. Orang semua banyak kayak, kok isya kayak, yang adik kelasku maksudnya yang masuk, gitu kayak, kok programnya kayak gini gitu. Tapi mereka ya, pasti kita semua orang pasti ada kayak, ngeluh gitu, gak suka bisnis sesuatu, tapi, menurutku overall aku enjoy. Aku seneng suara sih di sini, kayak, yay! Kayak gitu, kayak, asik ya, kayak gitu. Tapi, pasti ya, kalau yang gak disukai, ada disadvantage-nya, mungkin, bukan ke kelasnya, tapi ke departemennya. Berarti kamu masih bisa bilang, kayak, setiap hari, kamu bangun, dan kamu merasa, mengecewakan untuk kursusnya? Ya, gak gitu juga. Bilang iya dong, bilang iya. Siapa yang semuanya? Gak ada yang excited tiap hari. Biar jadi wangkong. Itu terlalu, terlalu ekstrim. Kita gak perlu bilang, setiap hari. Tapi, selalu ada sesuatu yang kamu sangat excited about. Kursusmu, kursusmu, exammu. Kayak, kamu selalu menemukan, bahwa ada sesuatu yang, yang worse the time and effort, to really dive deep in. Ya, kalau itu iya. Nah, sekarang kita ngomongin soal itu, bukan saya. Kamu selesai. Kita juga kemarin tahu, bahwa, ternyata kamu adalah sekarang, undergraduate researcher, di Korea University, dan kamu juga menerima soal kanker juga ya. Jadi kan, ini sesuatu yang, apa ya istilahnya, kind of surreal, bahwa banyak orang, banyak orang meranggap, bahwa kayak, research tentang cancer, itu kan sesuatu yang jauh banget kan. Maksudnya, sesuatu yang sangat, high technological gitu. Dan bahkan kayak di Indonesia, masih jarang. Terus sekarang kamu, mendapat kesempatan, buat meneliti first hand langsung. Aku ingin tanyain itu sebenarnya, kamu melihat bahwa sekarang, kemajuan teknologi dalam research ini kan jauh banget kan, yang di Korea, apalagi dibandingkan dengan Indonesia gitu. Kamu pernah kepikiran gak sih, bahwa suatu saat kamu, mungkin punya career di Indo, atau kamu udah kepikiran punya career di mana, suatu saat nanti? Aku sih, maksudnya untuk sekarang, pasti, walaupun dulu pun, pas pertama kali masuk, kayak, mau ke Korea, tuh, pas mau masuk, pilih jurusan ini pun, dari awal, sih, aku memang kayak mikir, aku harus balik Indo. Jadi aku harus kayak, pokoknya, apapun yang terjadi, kayak aku keluar, walaupun keluar kayak belajar untuk, ngambil, dapet ilmunya, dapet kesempatan, dan semua experience itu. Terus ya, harus dibawa balik, maksudnya harus, kalau aku sih harus, aku harus bawa balik, harus bangun, pokoknya harus bangun Indo, Indo juga harus bagus, pokoknya kayak gitu. Itu, itu, di pas aku kecil, selalu kayak gitu ya, sampai sekarang sih, untungnya, pasti tetap, tetap kayak lanjut gitu loh. Kayak, keinginan itu masih ada, untuk kayak, bangun Indo, Indo juga harus, pokoknya, Indo harus bagus juga, I don't know. Pernah gak sih kayak, ngerasa, apa sih kayak, tempted gitu, buat stay, karena misalnya kamu disitu kan, udah punya dapet, kamu punya career, kamu punya network, kamu punya, sesuatu yang kamu kelejakan, dan bener-bener suka, kamu punya aksesnya, dan, kayak, kamu pernah gak sih kepikiran, aku gak berusaha buat, buat mengubah pikiranmu ya, I'm just, I honestly curious gitu, kamu pernah gak sih kepikiran, bahwa ketika kamu nanti balik Indo, dan kamu kepengen ngembangkan, research di topik ini, yang bener-bener masih jarang banget di Indo, bahwa, it will be a really huge challenge kan, buat kamu. Jadi kamu harus kayak, meninggalkan semuanya, sudah kamu bangun disini, di Korea, in this case, buat balik di Indo, kayak, kamu pernah gak kepikiran soal itu, kamu merasa kayak, apakah itu worth the effort? Tapi, masa kalau misalnya dari Korea, kalau pulang ke Indo, masa harus buang semuanya, ya semuanya dibawa balik, gitu kan bisa. Kan gak, maksudnya kan gak buang, ya buang sih, mungkin gak bisa dibilang kayak, buang total gitu kan, ilmunya kan tetap di kepala, jadi tinggal kayak, pindah lokasi gitu, atau ya apa gitu, ya mungkin di Indo juga pasti, pasti lebih susah, soalnya kan masih baru semuanya gitu tuh, mungkin juga belum, belum ada yang, gak se, gak se, sekarang kan kalau disini, semua sudah ada, tinggal kita tinggal kerjain, tapi kalau misalnya di Indo kan mungkin, gak ada yang kita harus bikin, gitu tuh. Mungkin bedanya disitu kan. Ya, menurutku sih gini sih, kalau, kalau semua orang bilang, kayak, males untuk bikin dari awal, ya sampai kapan gitu, sampai kapan kita, bakal kayak selalu di luar, dan selalu, gak pulang ke Indo, maksudnya soalnya kira-kira Indo gak ada gitu, jadi kan, sampai generasi bawah pun, selalu Indo juga gak ada gitu, maksudnya. Ya, harus ada yang mulai gitu. Tapi ya, itu sih, pasti di depannya, pasti ada yang bakal, sudah ada sih. Pastinya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, pasti, pasti Indo juga, sudah mulai, cuman ya, baru, mulai kecil gitu tuh, baru start, baru newbie gitu, jadi, sudah cepat-cepat-cepat, kali-kali gitu. It's really fair point sih, kayak, we need this kind of mindset, kayak, dan itu gak cukup, untuk satu orang doang, I mean, kayak meskipun kamu punya, career yang udah bener-bener famous pun, kayak, you need people, kan. I think, it could start from ourselves gitu, bagaimana, kita memang, perlu, we need to have, this kind of mindset, yang kamu bilang tadi, bahwa, kalau kita selalu berpikir, bahwa, males untuk start something, from those, ground up, ya kita gak bakal, sampai ke sana sih. that's a really good point. Cuman tenang aja, kan di Indonesia, udah mulai ada course ini kan, biomedis, biomedis kan, kamu udah ada yang menyerang, jadi ntar, pas balik, udah, halo, ada-ada biomedis. Jadi well model nanti. Sejenis, enggak lah, kalau gak model. Anyway, do you have, any other plans, ini kan udah, lulus S1, habis ini mau ngapain nih, kalau boleh tahu? Habis gini sih, S2. Oh ya, yakin ya? Langsung. Akhirnya, sudah yakin, maksudnya, yakin pasti, pasti bakal S2 sih, masih, masih kayak, menurutku, ilmu di kepala, masih kurang, mau ngapain juga, masih kurang gitu. Jadi, ambil apa, ya belajar dulu, belajar-belajar, gitu. S2 sih yang paling, paling dekat sih, pasti S2, sampai S3, tidak lagi. Fair enough sih, tapi gak udah kepikiran belum, bakal lanjutin master, dimana gitu, after this? Udah sih, sekarang, sebenarnya mungkin, sudah lelah di Korea, setelah semua dengan, semua Korean, dan everything, gitu kan, bahasa lain, dan lain-lain, gitu. Jadi sekarang, it's time, ingin cari yang, English speaking country, at least. Udah, mau dibocolin dong, udah nyiapin kemana aja, siapa tau gitu? Nyiapin sih, ya, nyiapin secara, pikiran, pikiran, nyapin secara pikiran, ya, ke, hampirkan semua ya, ke semua English speaking country sih, US, mungkin UK, Canada, OK. Aussie juga mungkin, bisa Aussie, tapi, mungkin yang paling itu, ya sih, Canada, sama UK, sama US. Ya, OK. Dan, aku admire sih, soal bagaimana, kamu punya, maksudnya, 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 untuk menjadi penelitian cancer, itu kan sesuatu yang udah lama, emang kamu bilang gitu, dari kecil, maksudnya kamu nonton Naruto, kamu udah kepikiran, mood kesana gitu kan, terus, pergi, terus kamu gagal ke Jepang, kamu di Korea, kamu masuk salah satu top uni di Korea, kemudian kamu berhasil di sana, kamu terus, karena kamu mau melanjutkan master, dimanapun itu nanti, kayak, aku admire gitu loh, soal bagaimana, kamu bisa memegang, mimpi itu, dan kamu masih, stick to that dream, tapi, aku yang aku pengen tahu adalah, selama perjalananmu itu kan, gak segampang itu kan, pasti, kayak banyak hal terjadi, yang, makes you ask yourself, about your decision that you made, apakah aku membuat, keputusan yang tepat, apakah aku, memiliki mimpi yang tepat, ada gak sih, dimana momen, dimana kamu merasa bahwa kayak, kamu, you doubt yourself, yourself gitu misalnya, hmm, doubt sih, pasti, pasti ada, terus, ada yang lucu, itu, kayak, menurutku, ini adalah salah satu, kayak, oksih, kayak, apa sih itu namanya, proof, proof kalau, kalau si, lingkungan kamu berada itu, sangat influence kamu gitu, jadi maksudnya, dulu itu aku, aku di dorm, terus ada roommate gitu kan, roommate ku ini, jurusannya, juga mirip, bio, tapi dia, bio, life science, rasanya, nah, life science itu, nah, dia itu tapi, memang orangnya, lebih ke arah, kayak, kayak, lebih suka sama orang, dan lain-lain gitu, dan dia juga kayak, pengen, jadi, apa sih namanya, kayak, delegate gitu, jadi penghubung antara, penghubung antara negara, atau ya apa gitu, nah, disitu, terus dia kayak, kayak, maksudnya kan kita, pasti roommate kan, pasti ngomong-ngomong, dan lain-lain gitu kan, kan share, oh, kalau mau, kalau kedepannya mau gimana, kedepannya mau kayak gimana gitu, nah, disitu, kita pas ngomong-ngomong gitu, baru, muncul, ini kayak ngomong, kayak bisa, itu, kalau, tahu aku ada pernah, ya Pak, jadi, pernah ikut, ini MUN, with youth, MUN itu, itu juga, gara-gara dia, gara-gara temanku ini, jadi kita ngomong-ngomong gitu, terus kita apply bareng gitu, nah, tapi dia gak keterima, aku yang keterima, dia yang mau gitu, itu diam-diam, kayak temenmu ke dumel, di belakang kayak, aku yang mojo, aku yang ketuh juga, dia yang mau gitu, aku cuman, sounds interesting gitu, dia gak terima, dia gak, aku yang ngeterima, dia gak terima gitu, nah, itu disitu juga, gara-gara kayak, pas itu kayak, pas, jaman-jaman, tahun itu 2019, jaman-jaman, Indo lagi, pemilu, presiden, pemilu presiden, jadi, denger sini politik, di rumah, di, dalam juga negara, tentang politik, di sana negara politik, kayak gini-gini gitu, dan dulu tuh, sempat bikin, aku, terus nyoba MUN itu, terus sempat mau, masuk ke, double major, ke jurusan, DIS, DIS, apa ya, International Studies, Division of International Studies, di Korea University, di, International Studies, jadi, terus, ya sudah, terus aku bahkan, sudah apply, dan aku keterima, dan aku sudah ngambil kelasnya, dan aku ngambil kelas pertama, itu kayak, oke, a new start, gitu dong, mungkin saat-saat itu juga, aku kayak, pas itu lagi, lagi apa ya, slum di bio juga, rasanya, itu juga kayak, lelah dengan bio, lagi lelah dengan bio, jadi, terus kayak, menemukan, taman bermain yang baru, gitu, kayak, oke, gitu, tapi, disitu, terus aku kayak, mungkin, IPS bukan, otakku bukan, otak IPS, kayak, mungkin ini bukan, keputusan yang benar, terus aku, terus akhirnya, quit, gitu, maksudnya aku, apa, tak cancel, terus akhirnya, baru disitu, terus kayak, oke, berarti memang, memang aku, anak IPA, gitu, aku, memang aku tetap, lebih suka bio ketimbang, semua IPS ini, gitu, ya akhirnya, baru benar-benar, kayak, mendalami, kayak, kiat mendalami, bio, gitu sih, jadi kayak, kamu bisa bilang bahwa, kadang untuk menemukan, apa yang, apa yang mungkin kita mau, tuh kadang harus, dilempal dulu, ke hal yang lain, gitu kan, kayak tadi kamu bilang, ya, ya, kayak, mungkin, mungkin dulu, kalau misalnya aku gak, masuk ke, 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 mungkin sampai sekarang, aku bakal ada, second thoughts of, mungkin aku bisa masuk ke daerah situ, ke bidan itu, maksudnya, jadi sampai sekarang, mungkin aku kayak, kalau aku, anyway, kalau aku gak jadi researcher, aku mungkin bisa nyobat dari itu, gitu loh, jadi aku kayak ada second thoughts, gitu, tapi sekarang, kamu tahu kalau, itu bukan pilihan, gitu, sekarang bagian, ya, oke, kalau kamu pernah coba, aku bisa fokus, kalau aku bisa fokus, oke, tapi, ini, 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 karena soalnya, kadang-kan kita, kita, we doubt ourself, a lot of times, kan, kadang-kita, ya, kayak, kamu bilang tadi, dimana, sometimes you have second thoughts, kalau misalnya, are you really making a really good decision for us, really right decision, in this case, gitu kan, tapi, karena yang bisa aku pelajari, dari bagaimana ceritamu itu, bagaimana, ya, sometimes you just have to try it, kalau misalnya kita gak coba, kita gak tahu apa, kita beneran suka apa enggak, ujung-ujungnya kita cuman, live with this, bener, 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 bahwa kita masih punya, kita live with this second thought, yang selalu bakal menghantui kita, gitu, gak sih jadi jatuhnya, bener, 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 terus soalnya awal-awal juga, aku, aku dulu, dulu pas, kayak SMA gitu, selalu kayak, pas orang-orang tanya gitu, mau jurusan apa, pas SMA kelas tiga gitu, terus mau deget-deget, eh, sekarang kan sudah mau unas, mau jurusan apa, mau ngapain, terus kayak, paling deget kan, ya, temen-temannya papa mama, terus keluarga-keluarga, terus kayak, ada, selalu, mereka kayak bilang, hah, kamu, kamu mau jadi researcher, kanker lagi, maksudnya kayak, ngenaing, kalau cewek, terus mau gini, terus kayak, gak, gak ketemu orang, maksudnya kan, masih mikirnya ngelap, itu kayak, sendiri, terus kayak, gelap-gelapan, orangnya, selalu mikirnya kayak gitu, gelap-gelapan, gak pulang, gak mandi, kayak gitu, maksudnya, pengen selalu kayak gitu, orangnya, maksudnya, stigma nih, orangnya kayak gitu, orang-orang selalu bilang kayak, kamu tuh gak cocok, kalau itu, kamu gak akan cocok, orang, kamu selama SMA itu kayak, ya ngerjain organisasi ini, ya main di sini, ya ngerjain ini, ya ngerjain ini, kayak ketemu orang, kamu kalau masuk di lab, kamu gak mungkin tahan, orang selalu ngomong gitu, dan aku kayak, apa sih, aku, aku yang mau, kamu kan aku, kalau kamu tau gitu, maksudnya kan, aku selalu mikir kayak gitu, dulu pas aku SMA itu, jadi terus pas aku datang, aku kayak, ya aku harus nyoba, kalau aku bener-bener suka, sama research your life, atau, kayak itu cuman sekedar, kayak, cuman di otakku sebagai, kira-kira dulu aku nonton si Sakura, ikut dengan, dengan toksiknya, kira-kira aku nonton Sakura, dengan toksiknya, apa sih, apa, ngesesain itu, nyembuhin orang, apa itu, kira-kira cuman itu, atau bener-bener aku suka, jadi aku, ya itu ya, aku akhirnya apply, ke Facebook, apply ke lab gitu, masuk, eh masuk, itu kejutan, itu kejutan, karena, bahkan kayak, di salah satu, ini question kita yang ditulis oleh, sama Nia juga, kayak, kita expect bahwa kamu itu, ada di environment, yang selalu bener-bener menugung kamu gitu loh, kayak kamu ada di environment, yang bener-bener nge-support kamu, along the way, kayak, kamu mau apapun, mereka bakal sih, bakal support kamu, tapi, di story you tell us, kalau misalnya, banyak times, they doubt you, justru gak ada yang, kayak, oh kamu mau sekolah biomedical, bagus itu, bagus, gak ada loh yang ngomong gitu, kecuali papa mamaku, maksudnya, papa mamaku ini, ya sudah ya, kamu ngerjain apa yang kamu suka, gitu, semuanya pasti bilang kayak, buat apa, itu apa, maksudnya, kamu kalau, kalau kamu mau sampai di, kamu gak bisa stop di S1, kamu masih S2, masih S3, pasti, apa, dan lain-lain gitu, kamu gak akan selesai, gitu, jadi hampir gak ada, mereka semua pasti ngomongin gini, kan kamu cewek, kenapa kamu harus susah-susah, gitu, itu aku disitu kayak, kuatel, kayak, apa sih, gitu, ya dulu mungkin, soalnya dulu kan aku masih kecil, dan lain-lain, jadi kayak, kalau negara gitu kayak, langsung liangnya, switch on, gitu, ih, apa sih, gitu, kayak gitu sih, hampir, you do it anyway, oke, sekarang kayak habis graduate, terus mereka kayak, waduh kamu, itu ya, apa maksudnya, cocok juga ya, saya kayak, yes, sama page, aku suka energi, kan suka disitu, tentu, ya, i mean, it's a good way to prove to the others, kalau misalnya, kadang kita cuma butuh, prove ourselves, if they're wrong, gitu kan, dan in the end, yang sebenarnya, yang benefit juga kamu sendiri kan, kalau kamu yang tahu bahwa, this is your way, this is your passion, this is what you really want to do, in the future, this is what you want to achieve, dan, you did it anyway, so, congrats for that, kayak kamu berhasil, berhasil, menyingkirkan, omongan-omongan negatif, di sekitarmu, ya, bisa jadi, ya, mungkin kita bisa ngomong soal, kayak, karena kamu udah punya, udah punya, start your career di Korea, gitu kan, kamu punya mimpi juga, untuk, memperluas karriermu ke, nanti mungkin ke UK, atau ke US, atau ke manapun, kamu memutuskan buat master, dan, kamu pernah berpikir gak, ketika kamu misalnya, sorry, kan sekarang gini, kamu nyaman kan, dengan kehidupanmu di Korea, dan, maksudnya untuk sampai, kamu di titik sekarang, dimana kamu nyaman, dengan kehidupanmu di Korea, itu adalah proses, kayak, dimana kamu harus adapt, dengan banyak hal, dan nanti, kamu nya juga, ketika aku pindah, ke tempat lain, kamu juga harus, re-adapt, dengan situasi baru, ada kisah yang menarik, kayak, dimana, ketika kamu, pertama kali, masih berjuang, buat adapt, dengan situasi Korea, gitu, ah, jujur ya, tapi, buat aku, aku dulu, pas pertama kali, datang ke Korea, itu, kayak, biasanya orang-orang kan, selalu bilang, kalau misalnya, mereka pergi, pertama kali, kalau negeri, kayak, oh pasti, homesick, oh penyesuaian, pasti gak bisa, tapi, pasti ada, kayak, satu momen, kayak, kalau bener-bener, kayak, regret, kenapa ya, aku datang ke sini, gitu, maksudnya, sejujurnya, dulu, aku pas pernah, waktu saya datang, itu kayak, ya, gak ada, maksudnya, menurut saya, aku penyesuaian, adapt-nya cukup, cepet sih, kayak, paling ya, yang shocking-shocking, ya, astaga, harga apel, semua hal itu, kayak, selain-selain dari itu, hal-hal yang kayak, kayak, hal-hal biasa, oh harus, apa, imbat balance, kayak, sama, kerjaan rumah, kayak, oh harus nyuci baju, harus kayak gini-gini, kayak gini, itu sih, menurutku, aku, gak terlalu kayak, ya apa, gitu sih, kayak, ya sudah, ya, gak mungkin juga, dari dulu, soalnya, pas aku, kecil kayak, di rumah pun, kayak, semuanya juga, mandiri, kayak, ya sudah, dari kecil, kayak, ya sudah, cuci pereng, habis makan, cuci pereng, gitu-gitu, itu sudah kayak, maksudnya dari kecil, sudah dilakuin, jadi aku, pindah, kayak, aku hidup sendiri pun, gak ada masalah yang, kayak, luar biasa, besar, kayak, apa gitu sih, oke, oke, sebenarnya nih, aku mau ada pertanyaan sih, kan, kayak, living in Korean, tuh kayak, orang ngeliatnya ya, aesthetic life, and so on, and so on, gitu ya, memang aesthetic, saudara-saudara, lucu give us, kayak, pandangan kamu, kayak, hidup di Korea, itu sebenarnya, gimana sih, hal-hal yang orang tuh, mungkin gak tau gitu loh, sebagai student di Korea, apakah, misalnya mereka ambis banget, atau gimana, gitu, aku, aku gak bisa ngomong, kayak, yang di luar ya, tapi yang di sekitar aku, dan aku, ya di, KU gitu tuh, ya di Korea Universiti, orang-orangnya ini kayak, ya sudah ya, top mereka, masing-masing sekolahan, ya kayak, anggapnya kayak UI gitu, UGM atau UI ya, ya ini kayak UI-nya Korea gitu, jadi mereka semua, masing-masing itu, sudah kayak on fire, semua kayak, car gitu, tiap hari ini kayak on fire gitu, maksudnya, mereka kayak belajar, kayak, wih, gendeng, sampe cedul, itu gak tidur, ya apa gitu, aku nama liat kayak, ayo sih, kamu gak tidur, kayak gitu, mereka semua kayak, ya itu ya, ambis ya, mereka semua itu, dan mereka semua sudah biasa, kayak nomor satu, di, sekolah dari SD, mereka kayak, semuanya kan, dari SD kayak, kamu harus masuk, kamu harus masuk Sky, kamu harus masuk, kayak gitu, kayak study doctrine gitu loh, ceritanya, dari kecil itu, jadi sekarang pun, mereka kayak, disini, kayak, ya sudah ya, luar biasa on fire, kalau sekolah kayak, oh astaga, luar biasa, di situ terus aku, disini melihat kayak, oke, kayak gitu, bye, aku sih, aku sih gak terlalu kayak gitu, tapi, mereka ambis, terus mereka kayak, rata-rata semuanya, kerja cepat, itu salah satu yang, oke sih, menurutku, kayak semuanya kayak, cepat-cepat-cepat, paling-paling, tapi, kamu pernah gak sih, kayak terpresur, sama cara kerja mereka, yang misalnya, mereka yang benar-benar ngambis, mereka sampai, mengutamakan benar-benar belajar, kayak, kamu tadi bilang, mungkin kamu gak begitu, kamu gak kayak mereka gitu, kamu lebih santai, tapi, kamu pernah gak sih, terpresur sama mereka gitu, apalagi kamu hidup di lingkungan yang sama? terpresur sih, pasti, mereka suka belajar, kayak, mereka dimanapun belajar, jadi, aku kemanapun, kayak, aku mau pergi makan, lewati cafe, mereka semua disitu belajar, sedangkan, sekolah baru aja mulai, saya kayak, kalian belajar apa? tapi, aku kayak, aku juga harus belajar? no, pergi gitu, aku lebih kayak, kayak gitu, ya, karena terpresur, kalau, kalau memang, itu sudah, deket-deket ujian, terus aku melihat mereka, kayak, astaga, aku juga harus belajar, kayak gitu, maksudnya, itu oke sih, menurutku, aku, aku juga, ter-triggered-nya itu kayak, kalau aku bener tahu, kalau aku salah, kalau soalnya aku, terlalu banyak bermain, aku salah, aku lihat mereka belajar, terus aku kayak, oke, kayak merasa, ketegur gitu, ketegur sama, apa yang mereka lakukan, tapi kalau kayak, semester baru mulai, kayak satu minggu yang lalu, dan kamu belajar kayak gitu, aku sih gak ngurus, ya weh sih ke kamu, aku melayangin, betul, tapi, ya, itu yang penting kayak, you know yourself kan ya, apa yang kamu butuhin, tahu pace sendiri sih, ya, tahu pace-nya kita masing-masing, kalau aku ngikutin pace-nya, mereka, mati sih, kendeng, aku bisa gila sih rasanya, ya, tapi ini adalah, salah satu pertanyaan kita sih, kayak, salah satu yang terakhir juga, kamu hidup di, kamu juga di belayang, kayak berkompetisi juga kan, dengan mereka, di lingkungan yang sama, di mana orang itu, di mana kamu harus, benar-benar, achieve their standard kan, di mana itu, benar-benar tinggi kan, di Korea gitu, apalagi di KU gitu, one of the top unit in Korea, pernah gak sih, gak capek gitu kamu? Capek sih, ya capek, ya, ya sudah, tapi, capek sih pasti capek lah ya, saya kan enggak, maksudnya kayak, tiap hari, on, kayak, full mood gitu, tapi, tapi apa ya, kayak, ya sudah, kalau aku sih, aku enjoy, aku kayak enjoy dengan semuanya, jadi semuanya yang kayak, orang-orang bilang, wih, itu gendeng-berat saru gitu, jadi kayak gak terlihat berat gitu, karena aku benar-benar kayak, enjoy sih, aku kayak, asik, oh, ternyata itu juga asik, oh, interesting, kayak gitu sih, aku lebih carefree, adaptif banget, ya kan, santai di pantai, kayak, wih, enak, aku gak bohong, aku kayak, aku sama teman-teman yang internasional student, yang lain gitu, sama adik-adik kelas juga, kita ngambil kelas yang sama, terus aku kayak, ya sudah ya, kalau dengerin profesornya, profesornya ngomong-ngomong apa, saya gak ngerti, ya wis, tapi adik-adik kelas kayak, astaga itu apa, kayak, kenapa kok kamu gak ngerti, oke, cece ini apa, aku gak tau, kayak, kayaknya kita butuh sih, apa macam itu, kandang-kandang, sama sabudung lah, peduli, ada saatnya kita akan mengerti lah, ya sudah, ya wis, maksudnya gak usah hidup, terlalu terbeban, gak harus terbeban, udah jadi nomor satu, terus, ya sudah, it's okay, santai, oke, ya bener-bener, oke, mungkin ini agak, last question lagi, kan, ini Stefan udah bilang last question, kan, ini last banget, aku melihat diri Jenny sebagai sosok yang dapat bekerja di tengah pressure, itu kayak beneran, kalau ada job di LinkedIn yang dapat bekerja di tengah tekanan, itu Jenny udah bisa masuk sih, fix, soalnya, kayak knowing that, the people around you yang kayak gitu, sedangkan kamu masih bisa adapt dengan caramu sendiri, dan masih bisa survive, itu tuh hal yang menarik menurut kami, dan mungkin gak semua mahasiswa yang keluar negeri itu juga bisa merasakan itu, kan kadang ada yang burn out dan yang lain-lain, sedangkan, ya kamu bisa tackle itu dengan baik, nah mungkin disini ada gak sih kayak pesan buat teman-teman pelajar, yang sekarang lagi capek, yang lagi merasakan burn out, lelah, lelah bener sekali, aku one of them definitely, pesan untuk Stefan dan teman-teman yang lain, jujur, jujurnya aku juga sekarang, sekarang di, ya sekarang itu, aku juga lagi burn out, sejujurnya, jadi aku sudah lelah dengan kayak, ya wis gitu, namanya menurutku, kita semua butuh istirahat, pasti, jadi aku yang sekarang lagi takut ini ya, aku lagi istirahat, pokoknya aku gak mau, dulu, warna itu pas, habis itu, gak kan ngelap terus, habis itu kan, istirahat, kan graduation ini kan, jadi, oke, pokoknya, sampai Maret, aku gak mau mikir apa-apa, tentang, aku mau kemana, mau sekolah apa, mau itu, gak mau mikir, istirahat, main, sembuh, kayak main, jadi kita, menurutku sih, kalau itu, kita pasti butuh istirahat, harus istirahat, kadang harus, ya itu sih, harus melepas, bener-bener lepas, terus nanti, nanti kayak, kayak apa ya, aku, aku buat itu kayak gitu sih, lepas terus nanti, bakal kayak kangen, gak banget, aneh ya, aku tau sih, maksudnya apa, aneh ya, sudah aneh ya, gak bukan kangen ya, apa ya, kayak, pengen, pengen liat lagi, gitu, ada yang hilang aja gak sih, iya, iya tuh, iya, aneh ya, apa ya, itu kayak, kayak siklus, jatuhnya, kayak, iya, kamu butuh istirahat, dan, yang sudah di momen, dimana kamu akan kembali lagi, kepada hal yang emang kamu suka, gitu, ada istirahat, terus bakal kayak, ah ya ya, dulu kayak gini, gitu, kayak, asik ya, terus masuk lagi, butuh, butuh ininya, butuh kayak apinya, deket lagi, gitu, itu sih, butuh istirahat, terus kayak, kalau mau ya, ya sudah sikat, kayak, kalau saya mikir, terlalu, cek takut, sikat, bau, sekarang, mantap, mantap, aku seneng banget sih, lihat semangatnya, Kak Jenny, di tengah-tengah keburnoutan ini, itu emang, istirahat itu perlu, tapi juga jangan lupa, jangan kelamaan istirahatnya, tetap harus, ya, udah kelamaan lagi, ya, tapi, sebenarnya seru banget sih, ngobrol sama Kak Jenny, dari tadi, cuman sayang banget, kita harus mengakhiri perbincangan kita, di sesi kali ini, jadi, buat teman-teman yang masih pengen tanya-tanya, soal Korea University, dan juga, ini fun fact juga, Kak Jenny, pas lagi ke Korea kan, belum ada topik ya, kayak buat daftar pas itu, itu bisa, kalau kalian pengen tanya-tanya lebih lanjut terkait itu, nggak usah overthinking, langsung hit ke 15 menitan bisa, atau kalau boleh juga ke Instagramnya Kak Jenny juga boleh, gitu, jadi, inilah, akhir dari perbincangan kita, di podcast 15 menitan, jangan lupa buat teman-teman, buat subscribe, dan juga like, video kita di Youtube, di podcast 15 menitan, dan juga di, di platform podcast favorit kalian, seperti Spotify, dan lain-lain, ini dari 15 menitan podcast, by Ebro Dunning, so, that's it, and see you, bye-bye, 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 bye-bye,